Hai semua, Assalamualaikum Kita buat kue legendaris yang hits dari dulu sampai sekarang Salah satu penggemarnya itu aku ya teman-teman Aku suka banget kue talam ketan gula merah Ada yang rasa pandan juga, itu gak kalah oke ya Dua-duanya sama-sama enak Untuk kali ini aku buat yang rasa gula merah Enak banget, lembut, manis dan legit Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai Oke untuk langkah pertama siapkan wajan Disini sudah ada ketan sebanyak 500 gram Sudah aku rendam selama 1 malam dan dicuci bersih Kalau misal teman-teman buru-buru minimal direndam selama 2-3 jam ya Lalu tambahkan garam setengah sendok teh Dan tuang santan sebanyak 400 ml Untuk santannya kekentalan sedang aja Nah ini kita masak atau diaron hingga santannya ini menyusut dan menyerap ke ketannya Harus terus diaduk-aduk ya Hampir aja kelupaan boleh tambahkan 1 lembar daun pandan Agar nanti hasil dari lapisan ketannya itu harum gitu teman-teman Oke ini lanjut kita masak Nah ini untuk santannya udah mulai menyusut Terus kita aduk-aduk lagi ya teman-teman Dan hasil akhirnya seperti ini Jadi semua santannya udah meresap ke ketannya ya Dan tadi selama aku mengaron ketannya udah aku panaskan panci pengukus Ini ketannya langsung aja kita pindahkan ke panci pengukusnya ya teman-teman Pastikan airnya sudah mendidih Nah seperti ini Kita pindah dari wajan ke pancinya Kita ratakan ya Nah kalau udah rata Kita kukus selama kurang lebih 25 menit Menggunakan api sedang Setelah 10 menit dikukus Kita bolak-balik dulu ketannya Agar matangnya merata ya teman-teman Nah seperti ini Kita aduk-aduk Jika dirasa udah rata Ini kita kukus kembali selama 15 menit ya Jadi waktu keseluruhannya selama 25 menit Atau hingga ketannya matang Setelah kurang lebih 25 menit dikukus Nah ini ketannya sudah matang Boleh dites ya teman-teman Kalau udah matang Dalam kondisi masih panas Langsung aja kita pindah ke dalam loyang Untuk loyangnya Disini aku pakai yang ukuran 20x20 dan tingginya 7 Oles dengan minyak goreng hingga ke dinding loyang Dan lapis dengan daun pisang Atau boleh pakai plastik ya Dan langsung aja kita masukkan ketannya tadi Dipadatkan ya teman-teman Dan diratakan seperti ini Agar nanti hasilnya bagus Oke lakukan hingga selesai Nah lanjut kita tekan-tekan Dipadatkan seperti ini ya teman-teman Boleh kita ratakan menggunakan alat penekan kue lapis Seperti ini Udah selesai kita sisikan dulu Lanjut buat lapisan gula merahnya Siapkan panci Disini aku pakai gula aren Sebanyak 250 gram Untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera aja Lalu kita tambahkan 2 lembar daun pandan Ini agar lebih wangi hasilnya Lalu garam 1,4 sendok teh Lanjut kita tuang santan Sebanyak 400 ml Ini kekentalannya sedang ya Jadi satu resep ini Aku ambil santannya Dari 1 butir kelapa Kalau udah Kita nyalakan api kompor Sedang aja Terus dimasak Hingga gulanya larut Dan mendidih Harus terus diaduk-aduk Agar santannya nggak pecah Setelah mendidih seperti ini Matikan api kompor Lanjut kita aduk-aduk sebentar Untuk mengurangi uap panas Nah untuk santan gula merahnya Atau gula arennya ini Kita biarkan dulu hingga hangat ya Setelah larutan gula arennya hangat Siapkan wadah Lalu pecahkan 2 butir telur Dan kita kocok lepas Seperti ini ya teman-teman Nah kalau udah rata Kemudian kita tuang Larutan gula arennya ya Disaring dulu Karena sudah pasti ada Sisa-sisa dari gulanya Nah seperti ini teman-teman Kalau udah selesai Kita sisihkan saringannya Lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Kalau udah rata Kita tambahkan tepung tapioca Sebanyak 30 gram Setara kurang lebih 3 sendok makan Lanjut Kita tambahkan juga tepung beras Sebanyak 100 gram Setara kurang lebih 10 sendok makan Nah ini kita aduk rata ya teman-teman Nah ini hampir kelupaan Kita tambahkan vanili bubuk Satu bungkus Agar rasanya lebih enak ya Dan hasilnya juga lebih wangi Lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Lanjut adonannya kita saring Agar hasilnya lebih mulus Nah hasilnya seperti ini Jadi jumlah adonannya Aku dapat sekitar 700 mili ya teman-teman Aku bagi ke dalam 2 tahapan Jadi 1 kali kuku Sebanyak 350 mili Lanjut kita siapin Panci pengukusnya Ini udah aku panaskan sebelumnya Pastikan airnya sudah mendidih Langsung aja kita masukkan loyang Berisi ketan Nah seperti ini Dan lanjut kita tuang adonannya ya Sebanyak 350 mili Jadi ini untuk lapisan yang pertama Kalau udah dituang Jika terdapat buih-buih atau busa Ini boleh kita ambil Agar nanti perlapisannya bagus Oke kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah kurang lebih 15 menit Hasilnya seperti ini Lanjut kita tuang sisa adonannya ya Nah untuk lapisan terakhir ini Kita kukus selama kurang lebih 30 menit Atau hingga mateng Tetap menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Setelah kurang lebih 30 menit Kita angkat dari panci pengukus Dan tunggu hingga dingin Setelah kuenya dingin Langsung aja kita lepaskan dari loyang Bantu sisir pinggirannya Untuk mempermudah Lanjut beri alas dan dibalik Insya Allah gak bakal lengket Yang penting dioles dengan minyak ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Tuh cakep banget ya Ini tercium bau dari gula arennya Dan bau daun pisang Pokoknya mantep dan enak banget Tuh Lanjut kita potong-potong Ini aku pakai pisau yang dilapis dengan plastik Agar gak lengket Kalau misal teman-teman punya pisau plastik Bisa digunakan Karena kebetulan aku gak punya Jadi aku pakai alat yang ada di rumah Aku lapis dengan plastik seperti ini Tuh Teman-teman bisa lihat Ketika dipotong Berasa lembut banget Lapisan gula arennya Dan langsung aja Kita coba ambil Untuk melihat hasilnya Apakah merembes Atau enggak nih teman-teman Tuh Cakep banget ya Bagian gula merahnya Juga enggak meresap Ke ketannya Nah ini dia Kue lapis ketan Gula merahnya sudah jadi Masya Allah Hasilnya cantik banget Warna coklatnya Pekat ya teman-teman Tuh Dan hasilnya juga Enggak merembes Bagus banget Aku mau cobain dulu Bismillahirrohmanirrohim Beneran ini Rasanya enak banget Masya Allah Mantep ya Untuk lapisan ketannya itu Lembut Gurih Pulen Dan untuk lapisan gula merahnya itu Gurih Manis Dan legit Pokoknya perpaduan yang pas Teman-teman wajib cobain Bisa untuk ide jualan Atau sajian Ketika ada acara Atau untuk cemilan di rumah Teman ngeteh Atau ngopi Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga suka sama rasanya Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan di subscribe Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye